Intro Aduh banyak banget kerjaan rumah Padahal nih rumah cuma sekotak doang Diberesin juga sebentar juga beres Seng! Seng, kamu gak liat aku dulu ganteng banget Iya Seng! Itu sama aku SMA tau Itu aku juga, aku waktu itu masih di TKB Kamu MKB begitu ya? Iya Seng Eh mereka tuh gak tau kalo kita suka ijo banget Iya aku juga ijo Kita tuh udah gojek dari lahir tuh Iya Aku juga selalu aku kalo makanan aja aku pilih yang ijo semua Iya Kamu aja kemarin liat teh kebo aja kamu ngilirin Iya udah ijo Aku bener-bener kalo lampu merah aku marah Kadang aku selalu nunggu ijo Aduh gimana ya kerjaan gak habis-habis nih Capek sayang! Air kayaknya mati deh Air kayaknya mati Oh gimana dong? Benternya aku tepon Pak Ustadz ya Kok kenapa urusannya sama Pak Ustadz? Pak Ustadz Assalamualaikum Iya Ustadz, kan air mati nih Terus aku tuh kan belum mandi besar Jadi aku lagi berhadas nih Kalo misalnya mandi besar terus gak ada air Boleh gak gantinya sama mandi bola? Hehehe Kok dimatiin? Dimatiin kan? Dimatiin Dimatiin kan? Lain gak boleh ya Kau lah abis ngomong dimatiin Ustadz itu ngomong kasar Oh kasar Gitu ya Kayaknya gak boleh ya Gak boleh dong Ya padahal sama-sama mandi Loh gimana nih udah ditinggal ART Emang kita ada ART disini? Kamu aja gak liat Gak liat Gak liat Apa kamu gak liat? Aneh deh ini tempat Tiba-tiba udah ditinggal aja sama ART ART tuh sebenernya masih mau disini Cuman mah hemat Gangguin dia terus Iya Kau Kemarin ART aku Malem-malem Traktornya ART kita Di starter sama si Imang Hehehe 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 Kayak teman aja masjid lagi-lagi nunggu terawek Pengen stater-tater Hehehe Kamu katanya waktu dulu sering gonta-ganti ART ya? Iya Kenapa emang kamu galak ya sama ART ya? Enggak aku terlalu baik Dianya aja yang kocak Apa aja? ART tuh kocak menurut aku di mata aku Ini paling lama nih Dua tahun Dua tahun Lama Terus ketahuan namanya beda Di KTP? Di KTP Dia waktu dia pergi ke pasar Aku iseng Masuk ke kamar Oh kak Kenapa kamu lagi ada kecurigaan? Curiga Ada curiga aja Dia terlalu Terlalu Sama rata dengan kita Karena ibuku Kesalahan dari ibuku Jadi Pertama ngambil dia Terus ibu Kamu tuh jangan malu-malu disini Santai aja Santai aja Santai aja Iya Terus mau masuk Iya mau masuk ke kamar Mau ketok dulu Gak apa-apa kata nyokat Masuk aja Ya ketok dulu lah tetep lah Anak gua juga suruh ketok Men masuk aja ke kamar Untung gak lagi Gimana? Orang lagi karaoke misalnya Kita gak tau kan Lagi nyanyi Kan bete kan Iya Lagi nyanyi kan Lagi nyanyi armada Dia masuk Ya elah gua ulang lagi dari awal Eh pinjam dong micnya Bete Karena terlalu santai Iya Terlalu santai Santai aja dia minjem mic ke orang Makin kesini makin Makin ngelunjak dia Terus Masuk lah gua ke kamar kan Cuk 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 Dua yang gua kasihkan Ada gak ya dia Mau ngambil sesuatu Perasaan lu udah gak enak Perasaan gua gak enak Terus gua liat tuh di tasnya Ada dompet Gua ambil tuh Ini sebenernya udah lancang banget sih gua Tapi kan dia lancang juga ya Iya Gua gak tau juga kan Sempat tau gua lagi tidur Dia pengen karaoke Masuk gendang-gendang Ah nyanyi ah Nyanyi kan Jadinya kan gak bisa tidur Iya gua gak bisa tidur Lagi lagi tidur-tidur Lah armada lagi kan Baliknya ganti Makanya Terus Gua liat ada KTP Dia ngasih nama ke gua tuh Yurike Emang gak dicek awalnya KTPnya Engga gua gak siapa yang cek itu Karena ngakap belum KTPnya Udah udah percaya namanya Yurike Namanya Yurike katanya Pas gua liat tuh Sumia apa gitu Santoso Ternyata dia cowok ya Buka topeng kamu Jangan pak Wow berkumis Ah selama ini kamu yang karaoke apa Haramada 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 Begitu Jadi ya Oh beda nama Beda nama Ternyata Apa aja memang kejahatan Sampai akhirnya Gak ada sih Gak ada Gak ada Bagaimana dengan bini gua Eh bang Bras Liat deh Kocak deh dia Apa jemur bajunya Jadi kan Biasanya baju itu diremes dulu kan Baru kita Vuk Vuk Baru di Baru di Buna dia Diremes Langsung Jadi baju itu masih kegulung Masih gulung dong Masih kegulung dong Jadi emang banyak sih Baju bisa masuk Jadi tapi bentuknya gulung Kayak pretzel ih kok gitu sih mbak dibentang dong mbak gitu kan itu gak dibentangin mbak gitu ah gak tau kata dia ah dia bilang gak tau gue telepon lah orangnya markasnya kan hah kocak nih ART lu nih gue gak mau balik nih ya oh kan kamu pake itu juga pake yayasan ya iya betul kalo ART aku dulu tuh aku ada yang dari anak aku masih bayi jadi udah lama udah santai juga gitu cuman akhirnya kita ganti dia karena di akhir-akhir aku dapet DM banyak banget dari orang-orang ART gue nyata pelakor wak nyata pelakor wak nyata pelakor wak ah iya oh iya iya pelakor yang deket rumah wow security orang laki orang wak dia main sama security kan gue gitu terus gue tanya kan kamu sama dia enggak kok cuman temenan doang yang ina inu kan umurnya muda masih muda waktu itu dua puluhan lah waktu itu lah tapi dari dari gue tuh sedari sedari kecil sedari 16 tahun ih di bawah umur ya hahaha ya namanya kan juga orang ampun kita gitu keluarga kita aku kan udah sayang jadi kayak anak ya wak gitu gitu tiba-tiba aku di DM-in orang-orang orang-orang komplek nih yang kenal sama si istri itunya security nya tolong dong kan bingung kan tapi kan takutnya kan bohong atau gimana aku tanya dulu enggak apa enggak ada apa-apa dia bohong dia bohong dia bohong terbukti lah dia mojok di gang 8 kalau kita gapin nah bener dia masuk krama di situ waktu ini faded karoke ngereli di situ kan maksudnya nggak ada si badanya di situnya ilah kan dan tadi beli simbadanya beli simbada dulu dari uin sih malau ada dengar-dengar music kayak ada orang karoke kan dia nggak bawa kalau yang bisa jalankan Jin badanya dulu di ya 받고 ya punya arti pelakor Itu bisa jadi security nya yang godain tau. Iya 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 bisa jadi makasih gua juga ga nama saat tapi lu harus jujur gitu, udah dikasih tau jangan merusak rumah tangga orang. Masih di maafin. Ganteng ganteng? Ganteng ganteng? Ganteng ganteng? Ganteng ganteng ganteng? Seran deh lo. Mirip gua ya? Hah dikit. Ganteng deh gue. Gua terakhir yang persintan-persintan begitu dibawa sama security gua jadi dia pengen bawa suaminya tidur di rumah gua. Kan suaminya dong tapi ga apa-apa dong? Tapi gua tanya lu ada buku nikah ga? Ya ketinggalan dong pak di itu. Terus saya mau tinggal disini sama suami saya, suami saya bisa tukang kok. Kan yang bocor. Ya dibocorin kek. Dia ga ada bukti buku nikah? Ga ada terus dia keluar malem-malem bawa lagi sama security. Papras ini membantunya. Terus dia... Ganteng ganteng? Eh di kenapa itu? Kamu kenapa? Boleh dong lu misalnya tidur disini. Di siapa suami lu? Gua bilang. Tiba-tiba. Mba, mba kalau gitu saya ga suka ya mba balik aja. Ya udah deh saya balik. Ya balik. Di? Malem itu juga pake baju itu dia. Ya udah lu kalo ga mau kerja ga usah kerja. Aneh-aneh teh. Oh dia cuma pengen sama suaminya inginnya. Iya aneh-aneh teh. Gue ga mau lagi gua udah lah cukup gua. Oh jadi sekarang tidak pernah ada lagi yang menginap. Tidak ada lagi yang menginap. Kombek-kombek sistemnya. Betul. Sama kayak di artikel ini nih. Dilansir dari Haibunda.com. Ada bilang kalau ART mudik tapi masih ninggalin sebagian bajunya. Pasti bakal balik lagi. Emang iya? Kalau ninggalin baju... Ninggalin... Apa kita tahan ya KTP-nya ya biar balik lagi? Ih, hidup bagus tuh. Kamu mau balik. Tahan, eh KTP kamu sini. Tapi kan saya butuh KTP. Fotokopi aja. Kamu bawa fotokopi yang asli di sini. Terus kan dia bisa bikin lagi ya? Tapi kan dia bisa bikin lagi. Terus bikin lagi ya? Aku pikir tuh kayak misalnya buku nikah hilang. Aku tuh nikah lagi gitu. Enggak ya? Kamu kocak dong. Dulu budgetnya. Orang KUA-nya aneh juga tuh. Bikin lagi berarti ya? Bisa dong. Aku pikir kalau buku nikah hilang, nikah lagi. Enggak dong. Kamu nikah lagi. Terus sekarang aku dijutekin suami aku pas aku bilang gitu. Iya aneh dong. Oh aneh ya. Pikiran anda aneh. Tapi pernah ngalamin ART yang suka ngutil. Jadi ada kutil-kutil gitu. Nyalak, nyalak, nyalak. Dulu kayaknya ya waktu di ART di ibu gua. Oh di Padang. Ada. Ada dia ngambil emas. Ihhh. Masih ada kutangnya lagi emas-emasnya. Hahaha. Mas kalung-kalung. Wah gil. Wah gil juga rebel itu. Iya ya. Kekehatannya. Bisa sampai dia ngambil dia ketahuan di tas. Wah. Waktu dia mau balik feeling nyokap gua aja. Coba ke dulu. Hmm. Nah kenapa emang ini kan privasi. Privasi. Iya bisa-bisa tau lu. Iya bisa aja. Siapa lu? Hehehe. Privasi di buka. Hehehe. Oh saya sudah tidak ada uang. Malah jelah-jelah. Hahaha. Apalagi nih ada lagi juga enggak? Oh ART. Oh ini ART cantik. Oh gua ada tuh cerita tentang ART cantik. Pobobol ATM. Pobobol ATM majikan. Sempet nangis janji kembalikan uang tapi malah kabur. Hmm ARTnya cakep ya. Jadi waktu dulu tuh. Adik gue tinggal di rumah gua. Jadi dia bawa mbak sendiri tuh kan. Mbaknya tuh mbaknya cantik banget. Sumpah demi dia cakep banget. Orang mana Sunda tuh? Orang Sunda. Cantik banget tuh si mbaknya tuh. Cantik molo putih cantik banget. Nah gua ada supir tuh. Supir gua duda. Naksirlah sama dia. Iya lah. Naksir. Lu sampe ngomong cantiknya tujuh kali tadi tuh. Emang cantik emang cantik gua aku tuh dia cantik. Naksir tuh si supir gua sama dia. Iya kadang-kadang ntar pulang bawain coklat. Iya. Kayak gitu deh. Gitu bawain ini. Udah naksir abis dia juga janda kan. Sini udah janda. Udah cocok-cocok aja kalo mau mah. Pasti sering gua foodin si mbak itu dia tuh. Iya sering gua foodin. Gitu kan. Dikit-dikit gua food. Dikit-dikit makanan. Gitu apa? Ngomong gua foodin. Lihat dong gua pay aku. Duh. Sisa 40 ribu. Suatu masa gue udah tidur tuh. Gubur-gubur-gubur-gubur. Bisik tuh di bawah di kamar mbak gue. Gua turun. Itu supir gua ngegedor kamar mbak gue itu yang sih cantik. Kenapa? Berantem tuh berdua. Si mbaknya udah gak suka. Dia nginaksir. Kadang tuh. Berantem-berantem. Akhirnya gua kehilangan supir deh jadinya. Iya, ulang sopir yang cabut. Iya, ulang cabut lah dia ngapain? Dia kan udah pulang. Dia balik lagi ke rumah gue, gedor-gedor rumah gue jam 1 pagi ngapain? Kempuran ART guys. Pertempuran. Pertempuran ART guys. Ternyata atas nama cinta. Balikin semua gopay aku. Iya. Aku udah kirim ya. Go food ya. Balikin gak? Aku gak mau tau. Kamu go foodin lagi semua, ya aku go foodin ke kamu. Dan yang anter harus orang yang sama. Ingat ya, aku pernah go box kamu ya. Sudah ada ART cakep? Bukan, baru ini. Gue sempet posting tuh di Instagram gue. Udah sampe 3.000 yang komen. Jadi depan kantor gue, gue kan satu komplek sama kantor gue. Terus jam setengah dua tuh ada orang ribut-ribut. Aku gak mau tau ya. Kamu nanya nanya. Oh itu sepir gue sama ART gue. Mungkin ya mungkin. Terus gue liat kan. Eh ada orang berantem pas gue liat. Gue tau nih. ART ini nih. Dia agak semok-semok. Eh... Monk, monk. Iya. Begitu-gitulah. Mungkinnya sih... Eh... Standar lah ya. Oh BMW. Bodi mengalahkan wajah. Iya. Bodi mengalahkan wajah. Bener, bener, bener. Bodinya oke. Oke, oke. Penandut banget lah sih. Rambut jagung. Kayaknya sama... Sama bapak-bapak atau? Sama tukang kebun. Oh. Jadi dia pacaran lah. Terus dia berantem. Pukul-pukulan. Terus gue rekam kan. Gue rekam, gue rekam. Ih, jam segini ada orang gak ya? Gue pengen membagikan ini lah. Kalau ada RT berantem depan rumah gue. Kocak banget gitu. Terus gue share. Orang semuanya ketawa. Sampai 3 ribu masa aja jam setengah dua. Komen sampai seribu. Itu kan orang atensinya langsung ke Instagram gue kan. Wow, enjudgment banget nih, Bu. Gue bilang. Kota-kota-kota. Ada satu DM yang gue baca. Saya mohon dihapus video itu. Si ART itu. Dan si tukang kebun. Tolong dihapus, saya malu. Terus gue bilang, kan mukanya gak kelihatan. Juga malem gue bilang. Tapi kalau seandainya majikan saya lihat atau gimana. Bapak tuh sering ditonton di PWK sama bapak saya. Kata dia. Ya Allah. Wah gue bilang dia tau lagi. Wah gimana. Terus ya udah gue hapus. Gak berapa minggu habis itu. Ke rumah sih majikannya. Ya pak, udah saya hapus. Gak bukan masalah itu. Saya mau nanya yang berantemnya. Iya. Sama siapa itu? Sama siapa? Wah gue saksi. Tunggal lagi ya. Mana yang nanya? Polisi. Jadi dia punya majikan polisi. Ya udah gue kasih tau tukang kebun itu. Jadi panjang. Panjang jadinya. Tapi itu bukan ART lo. Bukan ART gue. ART yang lain. Yang sore-sore gendong sambil pakai hot pan. Gendong anak tuh. Sambil hot pan tuh. Rambutnya jago. Iya kan? Tapi ART gue yang sekarang juga cantik. Kayak Via Fallen mukanya. Hah? Iya. Kenapa harus Via Fallen? Iya mungkin kayak Via Fallen. Gue bilang. Lu ampe gini. Lu kayak Via Fallen deh gitu. Cakel. Mirip dia sama Via Fallen. Lu emang ada ini ya. Batas-batas kayak. Aku ring nih. Bantu gue buat ini nih gitu. Kalau gue milihnya gue maunya membantu yang muda. Karena kalau yang udah tua tuh. Aduh tambang banget. Gak bisa dikasih tau. Dia kayak ngerasa yang lebih tau. Iya udah batu. Gue udah 22 tahun ya kerja begini. Iya siapa udah tau. Udah tau gue udah tau. Ini aja biar sembuh gitu. Mana udah sama dia. Ini waktu itu pernah gue ada mbak tuh. Keteknya bau mulut ya. Keteknya bau mulut. Mulutnya bau ketek. Terus. Jadi dia kalau nge-fail. Atau bersihin kamar gue. Itu wangi kamar gue wangi dia. Iya ada tau ya. Aduh ninggal. Terus gimana tuh? Aduh. Tapi gue tuh karena kerjanya bagus dan segala macem. Kita tahan-tahan. Itu harus diomongin tau langsung. Gue karyawan gue. Ivan namanya. Lu sebutin aja. Gak apa-apa dia udah CS banget sama gue. Itu karyawan terakhir yang gue rekrut. Dan gue sayang sebenernya sama dia. Di awal sehari dua hari. Gue ngerasa. Kok mau bangke ya? Masalahnya kan banyak artis yang ke kantor gue buat podcast kan. Maksudnya kan mencium ada boh. Bo ta ini gitu. Enak deh. Ninggal. Iya. Sehari dua hari. Di ruangan di studio itu. Di ruangan ngedit. Sampai editor gue satu lagi tuh ngedit tampil gini nih. Ya Allah. Itu harus bilang. Iya kan gue bilang. Van. Tapi gue kasih duit. Gue kasih duit cepet dulu. Van. Di Alfamart. Ada namanya deodoran. Sumpah gue bilang gitu. Dan badan lu. Kurang banget nih aromanya. Daripada semua terganggu. Mending lu beliin. Oke. Sip. Beli ya. Beli. Dia beli. Baunya makin arom. Bukan deodoran. Tapi parfum bela. Aduh tau. Lo kan ada ga? Lo tau. Jadi parfum itu ditembakin ke keteknya. Kan panas ya? Kan perih. Kan perih. Kan panas ya? Terus masih campur. Jadi ada aroma. Aduh. Aduh. Itu kayak kucing basah. Kucing basah kering tuh. Aduh. Lo harus beliin sendiri tuh. Ada harus embek itu. Gak bisa lagi pakai deodoran. Embek. Merak embek. Dioran biasa doang. Ya besok deh gue beliin. Terus dia suruh rembahan. Tiduran. Angkat tangan. Gue giniin tuh embeknya tuh. Lo yang taburin. Abis lo taburin embek. Gue kasih abate. Aduh ya Allah. Gue pernah sama asisten gue di mobil. Supir baru. Bau kayak. Gue gini kan. Dia kan hadiah baru. Gue gini. No. Baju bola deh kayaknya. Gue kode-kode lah dia. Baju bola nih kayaknya. Baju bola kan kayak gitu-gitu. Iya. Kalo baju bola yang bukan ori kan. Kadang kan pahit ya. Iya. Dua jam tuh udah. Udah pahit tuh. Iya. Baju bola. Siapose deh. Dianap api layak. Gitu kan. Gue tokat dia ngerti kan. Ah gue belum nyium lagi. Dia bilang gitu. Sudah tuh. Kata 30 menit kemudian. Hmm hmm baju bola. Kata dia gitu. Kena AC tuh. Kena tiup AC tuh. Kena tiup AC tuh. Ke belakang begini tuh. Ya tuh. Kan. Kan hari biasa. Hari Jumat tuh kalo gak salah ya. Macet dong. Yes. Di jalanan set gitu kan. Uwah wakbar. Udah. Gitu kan. Langsung ke belakang lagi. Karena gue belum bisa berani langsung negor. Jadi gue nunggu sampe pulang. Gitu kan. Kok gak nyampe? Nyampe. Sejam. Satu setengaja. Macet parah. Kayaknya kita mau dibunuh perantulan deh. Ya gue nunggu. Dan dia juga sengaja. Mampus lu. He 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 he. He he he. Iya kak. Iya kak. Kak gue boleh gak mesen gokar. Gue bilang. Ya mau cabut. Sialan lu mau ninggalin gue sendiri. Itu sih. Ini asisten gue sialan. Itu emang suka gitu. Dia bilang. Iya gue kepikiran. Apa gue bilang. Pak pak pak. Turunin saya disini. Saya mau janjin sama temen. Kak gue cabut ya. Dia mau gitu. Gue bilang, kalau gue alasannya apa? Pak saya mau pergi ke sana, iya bu saya anterin, kan gitu. Jangan, jangan, jangan. Kenapa bu, saya kan 100 ribu. Sekarang hari pertama aja. Abis kelar dari situ, tak pulang kita langsung gini. Sini, ini pak, bapak pake ini, pake ini gue kasih tawas. Terus ngasih tau bapak kalau abis cuci mobil, mandi. Ini pokoknya kamar mandi ada gini-gini, jadi dia lebih sering mandi. Hilang, sudah tidak ada lagi. Akhirnya aku baru kasih dia parfum, pake Hypnoza. Oke, driver anda seperti Reza Rahal. Wangi sekali. Tiba-tiba Hesti keingetan kalau belum masak buat buka. Oh gitu. Lucu banget, kita ngobrol, udah berapa jam ini kita ngobrol. Kita kasihkan beberes nih. Iya, aku nih juga nih. Sampai lupa waktu. Oh my God. Mager banget sampai lupa masak. Lagi-lagi lupa masak. Minstensuahu ya. Minstan aja ya sayang. Minstan aja. Gak masalah kalau buka pake minstan. Sayang, tapi aku mager banget. Minstensuah juga udah abis. Beli lagi di warung. Ya masa? Beli. Aku males banget keluar. Assalamualaikum. Setiap kita mau bingung sesuatu. Dia datang. Dia datang. Selalu ada seterusnya. Selalu ya. Eh kamu ngerasa gak sih? Dari kemarin kita bingung mau ngirim apa. Gimana? Dia datang. Karena apa? Ada mukanya disini. Apa kayak gojekat paling hemat. Oh iya dong. Lihat dong. Promo maksimal. Males gue ke warung. Pake bikin minstan tapi males ke warung. Males ke warung nih gimana nih Mak? Kan udah selalu diingetin sama emak. Pake goput. Goput? Oh iya ya. Goput. Ini bener goput. 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 Goput aja. Udah pokoknya siapin buka puas. Goput. Lihat gua tuh ya kalo dia lagi milikin. Terus matanya sedang ketutup. Jadi kalo liat ke kita ketutup. Disitu ke muka. Jadi Gopi lagi nama lu semuanya. Manah lu kembar lagi pake kunjir dua. Ya Allah iya lagi. Anu gapesin lu kembaran sama gua? Lu ngapain diru-diru gua? Iya ya Allah. Ini mirip lagi. Mirip lagi. Jadi gimana nih kita malas? Ya udah kan udah mas lalu ingetin pake GoFood, kalo lu mau nyiapin makan buka puasa, lebih simple dan hemat. Karena di GoFood ada deretan Resto Favorit yang ngasih promo maksimal, paket berbuka sekeluarga cuma 60 ribu. 60 ribuan doang? Dan ekstra diskon sampai dengan 35% selama ramadhan. Mudah-mudahan selama-lamanya ya. Pesen apa ya? Ma mau pesen apa? Ma misang goreng madu aja. Misang apa? Misang apa? Misang madu, misang goreng madu. Gua pesen apa ya? Aku pesen belewah. Gak ada belewah. Gak ada belewah lagi kosong. Bleber, bleber. Bleber ada. Bleber dong, ada. Ntar lagi juga dateng. Cepet deh, 30 menit gak nyampe. Akhirnya mereka selesai pesen makanan di GoFood. Oh iya. Kemudian lanjut lagi. Gua ada naratornya. Guleran di sofa. Gua lagi selama. Ma masih mengingatkan masyarakat Indonesia. Oke. Ma mau apa? Ma mau ingetin apa lagi? Ma sholat omak. Inget sholat. Inget sholat. Inget sholat. Coba nih sekali dateng. Tok, 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 tok. Nah. Nah. Sholat asar gitu. Tapi emang disuruhnya emang kalo disini gitu. Ma selalu mengingatkan. Oke. Paket hemat maksimal. Ya ngomong aja, ma ini gua lagi keluar. Ghusus gua. Jadi selalu ya pake gitu ya. Pake gojek, ngobokar, gosen. Semua pake itu aja. Selalu. Gua mah apa-apa sekarang semenjak emang disini. Gojek terus dah. Iya. Goput. Ya kalo saya emang engga semenjak emang disini. Dari saya brojol, saya emang udah gojek banget. Gojek ya. Sampe aplikasinya udah ke luar. Iya orang. Anak saya yang pertama lahiran. Itu yang ngantar ke rumah sakit gojek. Gojek. Gokar. Anak ketiga saya rencana mau saya kasih gojek. Gojek juga. Namanya. Namanya. Namanya gojek. Saya full gojek. Saya full gojek. Iya. Saya full gojek. Namanya Radian. Iya. Panggilannya Goput. 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 Alhamdulillah mak saya masih tehat tapi ya. Ini udah sebulan emang disini. Iya. Udah pulang gak? Rasanya tuh kayak tiga hari gak sih? Iya. Kayaknya kurang lama deh emang disini. Emang tuh baru kemarin rasanya. Tapi emang time flies. Lagi-lagi time flies. Lagi-lagi time flies. Cepet sekali ya. Tapi seneng banget pokoknya buat para gojekers di luar sana. Gojekers. Gojek mania. Mudah-mudahan solusi-solusi yang udah dikasih emang bisa diresepin di kehidupan sehari-hari ya. Semoga selama kalian menonton keluarga hemat ini. Semakin hemat. Semakin hemat dan kalian banyak mempergunakan promo-promo dari gojeknya. Dari gojeknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita pamit ya mak. Ya. Udah mau kemana? Kan kita juga mau lebaran. Oh iya bener. Aku harus ke kampungnya. Aku udah ditalak soalnya sama dia. Iya. Kok gitu sih? Ya aku mau menikah cuma buat kontrak gojek ini aja. Tapi kita ada rencana mau menikah lagi. Iya. Karena kalo gak salah abis lebaran ada lagi nih regular. Abis lebaran ada lagi. Ada lagi. Ada lagi. Terus aja keluarga hemat ada. Oh. Keluarga hemat. Kayaknya kita berbanjang kontrak kita. Kamu harus tetap menikah dengan aku. Iya. Kita tetap menikah ya sayang ya. Iya. Ini udah jadi. Kamu selalu ada. Kamu ada. Kamu tetap hemat. Ya harus tetap ada. Yaudah sayang. Yaudah beres lagi yuk. Beres dulu ya. Gue kemana ya? Ya bebas. Yaudah gue ngisi galon dulu dah. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Terima kasih.